Jauhi sebagian dari prasangka, karena jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Banyak dari kita yang pekerjaannya adalah suka suuzon, berprasangka buruk sama orang. Sedikit-dikit kita berpikir buruk terhadap orang tersebut. Kenapa ada orang yang senantiasa memiliki sifat suuzon kepada orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain. Bisa jadi karena salah satu yang ada dalam hatinya adalah hasad, iri, dengki. Orang kalau sudah hasad, ada iri, ada dengki kepada orang lain, biasanya selalu berpikiran buruk terhadap orang lain, betul gak bu? Mau sebaik apapun dia lakukan sebuah perbuatan, mau sebetul apapun, mau sehebat apapun, tetap saja kalau dari diri kita sudah ada penyakit iri, dengki, hasad, kita akan senantiasa suuzon kepadanya, berprasangka buruk kepadanya. Maka Allah ingatkan untuk orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tidak hanya jangan berpikiran buruk terhadap sesama saudara, sesama temanmu, tapi juga jangan pernah berpikiran buruk kepada suamimu. Kalau saya kaitkan dengan kehidupan rumah tangga bu, saya sering menemukan cerita dari teman-teman, dari ibu-ibu lainnya, yang ketika suaminya pulang kerja, seuzonnya luar biasa, suaminya masuk ke kamar mandi, cepat-cepat ibu, periksa handphone suaminya, dicek tuh satu persatu, tadi nelfon siapa, tadi SMS siapa, seperti itu. Kemudian ketika suaminya keluar dari kamar mandi, baru bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sebegitu curiganya terhadap suaminya. Padahal sejauh ini, suaminya tidak melakukan apa-apa. Senantiasa berpikiran buruk, tidak hanya pada suami, tapi juga kepada teman-teman lainnya. Jauhi pikiran-pikiran buruk. Tadi saya sempat sangkut pautkan dengan orang-orang yang senantiasa suuzon pada orang lain, iri, dengki, gak suka. Kalau kita kaitkan kepada teman-teman pekerja misalnya, ada teman-teman yang berprestasi, ada teman-teman yang dinaikkan jabatannya, ada teman-teman yang dinaikkan derajatnya mungkin. Kemudian dalam hati kita, oh pasti dia dinaikkan derajatnya, dia dinaikkan pangkatnya, dia gajinya lebih besar, pasti ada embel-embelnya. Kita lihat ada teman kita yang baru beli mobil baru, yang baru beli rumah baru. Dia itu dapat harta, bukan harta halal, ada aja suuzon di kepala kita. Kenapa? Karena adanya perasaan dengki, iri. Apa sih hasat iri, dengki itu? Hasat adalah kita tidak senang melihat orang lain senang, dan kita berharap agar kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirinya, lenyap itu dengki. Waspadai penyakit dengki, waspadai penyakit iri hati kepada orang lain. Kita berharap, kenapa sih harus dia yang mendapatkan kenikmatan itu? Kita berharap agar kenikmatan itu lenyap, dan kita merasa dia tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Penyakit iri dan dengki tidak diizinkan di dalam agama ini, ibu-ibu sekalian. Kalau kita mengerti konsep sesungguhnya, kita tidak akan pernah iri dan dengki. Apa sih konsep di dalam Islam ini ketika melihat ada orang lain diberikan kenikmatan oleh Allah s.w.t? Mendoakannya. Kita lihat dia punya harta banyak, kita datang kepada dia dan kita katakan, Alhamdulillah kau diberikan harta yang banyak oleh Allah, semoga Allah menambahkan hartamu, dan Allah memberkahi hartamu. Semoga dengan hartamu kau semakin banyak bersodakwah kepada Allah s.w.t. Atau ketika kita lihat ada teman kita yang punya anak, anaknya pintar-pintar, sekolah di luar negeri dapat beasiswa. Alhamdulillah Allah berikan kebahagiaan untukmu yang anak-anakmu menjadi anak-anak yang hebat. Semoga Allah menjaga anak-anakmu, dan semoga anak-anakmu ini sentiasa diberkahi oleh Allah sepanjang kehidupannya. Kenapa sih kita harus mendoakan orang lain? Ada sebagian dari kita yang mengatakan, kenapa kita harus mendoakan orang lain yang sudah jelas-jelas berhasil, dan sudah jelas-jelas bahagia. Karena ketika kita berdoa kepada orang lain, ibu-ibu sekalian, sesungguhnya ada malaikat yang juga mendoakan hal yang sama kepada kita. Jadi kalau kita mengatakan, semoga Allah menambahkan hartamu, malaikat mengatakan kau juga mendapatkan hal yang sama. Semoga anakmu sukses, semoga anakmu senantiasa menjadi orang-orang yang hebat, berguna bagi bangsa negara. Kemudian malaikat mengatakan, kau juga mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau sudah mengerti konsep seperti ini, gak ada tuh yang namanya iri, hasat, dengki lagi. Bener gak ibu-ibu sekalian? Kenapa ada orang yang benci banget sama kita? Iri, dengki, gak suka ngeliat kita berhasil. Kenapa? Karena dia gak mengerti konsep begitu. Dia gak ngerti bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mendoakan saudaranya sendiri. Untuk mendoakan kebahagiaan orang lain, untuk mendoakan agar orang lain senantiasa sukses, orang lain senantiasa berhasil. Karena malaikat juga mendoakan hal yang sama kepadanya. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV